Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Kuktamad kali kita membahas materi peminatan kelas 11 yaitu persamaan sudut rangkap trigonometri simak terus sampai selesai biar nanti paham eh kita mulai dari sini langkah pertama ini ada muncul empat sin sama sin cos oke maka bisa kita olah lewat dengan mengatakan ada dua sudut rangkap kan ada yang berupa sin 2x yaitu sin sama dengan 2 sin x dikali cos x ada juga yang satunya kalau ada tangan 2x juga bisa berubah jadi dua tangan x dibagi satu main tangan kuadrat x nah disini kan sudah kita bisa lihat ada satu main tangan sama sin cos kita hanya butuh tangan lagi 15 sama 4 kan bisa kita pecah di dua jadi dua langkah pertama berarti sin cosnya bisa kita rubah menjadi tangan kemudian dan empatnya bisa kita rubah dua kali dua oke ya bisa kita tulis akhirnya dua kali sin ini kan sebuah jadi tangan tangan 15 ini dua sin cos kita gabung dengan pecahnya dua tadi dua kali sin 22,5 kali cos 22,5 nah kita bagi bawahnya cosnya sudah hilang kan sudah kita rubah jadi tangan ini kan single ini saja satu main tangan kuadrat 15 sehingga sudah membentuk rumus ini ini setara dengan atas ini yang tangan sama sini tadi sehingga kalau kita rubah akhirnya dua tangan 15 sama ini kan berubah jadi tangan 15 tangan 2 kali 15 dikali 2 sin cosnya sudah sin ini sin 2 kali 22,5 tinggal kita olah lagi berarti tangan 2,15 adalah 30 dikali sin 22,5 berarti sin 45 tangan 30 berarti berapa tangan 30 adalah sepertiga akar 3 sepertiga akar 3 dikali sin 45 adalah setengah akar 2 tinggal kita kali berarti sepertiga kali setengah adalah seperenam dikali akar 3 kali akar 2 adalah akar 6 maka sudah selesai ya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh